Jadi inilah gambaran besar dari peta utama dari internet marketing Nah kalau ada pertanyaan yang muncul Umumnya adalah bagaimana ya cara supaya kita bisa kaya raya dari internet Atau bagaimana caranya supaya kita cepat kaya dari internet Ataupun bagaimana caranya supaya bisa bisnis di internet dan bisa kaya di internet Ya untuk bisa kaya atau menghasilkan uang atau sukses Ataupun memang menghasilkan banyak pendapatan di internet Memang gak bisa lepas dari internet marketing teman-teman Karena internet itu intinya sebetulnya adalah marketing juga gitu Adalah proses marketing karena kita akan mempresentasikan diri kita Mempresentasikan barang atau produk kita Mempresentasikan website kita Mempresentasikan apa yang kita pikirkan kan gitu Itu sebuah pola marketing juga atau menawarkan sesuatu kan gitu Ya kalau internet marketing ini adalah penting Tentu saja kita harus tahu bagaimana peta internet marketing gitu Supaya kita tuh ya bisa subsist di dalamnya jadi gak nyasar gitu Kalau orang pegang peta kan masuk ke suatu daerah masuk ke utar Dia gak akan kecil kemungkinan dia nyasar Karena dia tahu mana utara, selatan, timur, barat, dimana sungai besar Dimana itu gunung, dimana puncak-puncak bukit yang bisa dikenali Insya Allah kalau ada pertanyaan ya gak nyasar gitu Nah di internet marketing ini mungkin teman-teman banyak sekali Menemukan istilah istilah atau jargon-jargon baru yang membingungkan itu Istilah istilah seperti yang belum pernah didengar itu mungkin kali ini akan Teman-teman temukan lagi gitu dan kita akan jelaskan satu persatu Bagaimana artinya gitu teman-teman Nah saya adalah pelaku bisnis teman-teman Saya betul-betul pelaku internet marketing Jadi beberapa strategi yang ada di dalam internet marketing Dalam hal ini social income dan traffic generation itu memang saya lakukan Di akhir daripada cerita menang ini Saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan gitu teman-teman Setelah teman-teman melihat peta daripada internet marketing ini Nah oke pembukaannya itu kira-kira Nah sekarang kita mulai aja masuk ke dalam akhirnya teman-teman Jadi setelah kita sebutkan tadi bahwa internet marketing itu ada dua hal besar ya Yang pertama itu sumber penghasilan atau source of income Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari internet gitu Yang kedua traffic generation atau cara promosi Dan dua hal ini memang harus dikawinkan teman-teman Dikombinasikan teman-teman Gak bisa cuma sumber penghasilan tanpa cara promosi Ataupun gak bisa cara promosi tapi gak ada sumber penghasilannya gitu teman-teman Jadi dua hal ini harus kita kawinkan gitu Harus kita pasangkan gitu Harus kita jodohkan gitu Nah untuk menghasilkan hasil yang besar dan maksimal di internet Yang pertama kita bahas yaitu source of income Sumber penghasilan Apa aja sih sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan dari internet marketingnya Source of income di internet itu dalam hal ini ada tiga Dalam posisi era saat ini ya Mungkin di masa depan akan terus berkembang Sumber-sumber penghasilan baru Tapi dalam hal ini ada tiga produk yang bisa Ada tiga cabang yang bisa kita bahas untuk sebagai sumber penghasilan Yang pertama yaitu kita menjual produk sendiri Kita buat produk kemudian kita jual gitu Atau produk yang kita punya kita jual gitu Jadi menjual produk sendiri gitu teman-teman Yang kedua kita menjualkan produk orang lain Jadi kita gak mesti punya produk sendiri Kita kalau gak punya produk ya kita jualkan produk orang lain Nah itu bisa di internet teman-teman Bisa di internet marketing sebagai sumber penghasilan itu Menjualkan produk orang lain Yang ketiga ya kita membuat aplikasi Nah saat ini memang sedang kerennya ya mobile apps gitu Yang ketiga ini memang untuk orang yang mengerti bikin apps Ataupun perusahaan-perusahaan yang memang berbisnis di dalam aplikasi Nanti kita akan detail satu persatu Yang pertama ini adalah menjual produk sendiri Bagaimana menjual produk sendiri? Menjual produk sendiri itu ada tiga tempat kita bisa lakukan Yang pertama itu membuat website sendiri Jadi kita menjual produk sendiri Kemudian kita bikin websitenya Contohnya saya ya Saya ini kan menjual produk perhiasan mutiara Atau saya punya business co-commerce perhiasan mutiara gitu teman-teman Ada produk sendiri saya tuh perhiasan mutiara Seperti gelang, kalung, cincin gitu lah Nah itu kan produk sendiri loh Produk sendiri Dan saya bikin lah website sendiri gitu loh Yang website yang berkaitan dengan produk saya Misalnya dalam halnya perhiasan mutiara Saya bikin website Website yang saya buat Ataupun website sendiri ini sebenarnya ada dua hal teman-teman Ada dua bagian ya Ada dua cabang Yang pertama bentuk website sendiri itu berupa toko online Nah toko online jadi website bentuknya toko online Yang kedua website bentuknya company profile Nah toko online saya bikin sendiri teman-teman disini Nama website-nya Saya juga bikin satu website sendiri yang bentuknya company profile teman-teman Nah ini namanya abraham.com Nanti disini kita akan lihat ya Nah misjokin.com kayak apa website-nya Kita coba lihat di browser ya Ini produk Kok online yang saya bikin sendiri teman-teman Isinya itu produk perhiasan mutiara Atau kokok emas saya lah Gampang untuk bicara seperti itu Nah coba kita lihat ya Misjokin.com Oke misjokin.com sudah muncul Seperti ini toko onlinenya teman-teman saya Menjual produk berupa Kalung Cincin Gelang Ting-ting Itu juga tampilkan harga mutiara Nah saya bikin katalog ke situ Nah ini produk-produk kita ini Saya kasih diterangan Artikel gitu ya Saya kasih juga edukasi bagaimana Apa ya melihat Kehasilan mutiara Terus kebawah teman-teman bisa Konjuni sendiri Misjokin.com Sampai nanti yang poin bawah Saya beri tips belanja Kemudian ada kontak whatsapp Kemudian di bawahnya saya kasih Lokasi pokok kita gitu ya Sama kontak Whatsapp dan lain-lain yang berkaitan dengan Atau google map Atau lokasi pokok kami Saya juga punya website yang bentuknya adalah Abrahim.com Nah ini juga website sendiri teman-teman Kalau kita mau lihat Sama ya Abrahim.com Ini adalah Bentuknya ini company profile teman-teman Tentang Penjualan mutiara saya juga gitu Abrahim.com ini fokusnya kepada Markiet luar negeri teman-teman Masuk kesini saya pakai bahasa inggris Penulisannya Kita jual butiran mutiara Kita jual talung gitu ya Barang-barang seperti ini Kita export teman-teman Nah ini produknya Ini berupa company profile teman-teman Ada alamatnya Ada google mapnya Ada kontak whatsapp Nah gitu teman-teman Ini bentuknya profile company Sedangkan yang misjokin tadi adalah toko online Nah ini toko online Nah gitu Sama-sama menjual produk sendiri Nah begitu Ini adalah Sumber penghasilan Atau Source of income Yang menjual produk sendiri Dengan website sendiri Yang kita bikin dua hal Dalam hal ini Poko online Yaitu Misjokin.com Dan company profile Yang dalam hal ini Abrahim.com Nah gitu teman-teman Yang saya lakukan ini Saya menjual produk sendiri Di website sendiri Di dua buah website Yaitu toko online dan company profile Ini yang saya kerjakan teman-teman Tetapi Untuk menjual produk sendiri Tidak mesti punya website sendiri sebenarnya teman-teman Kita bisa jual di marketplace Ya menjual produk sendiri di marketplace Dimana kita bisa jual di marketplace Ya bisa dijual di Amazon Internasional gitu ya Kalau di Indonesia bisa dijual di Shopee Bisa dijual di Tokopedia Kalau mau lihat Ini kayak apa Kita lihat ini Amazon Ini Amazon Ya Amazon.com Ini bisa dibilang pendahululah Untuk poko online ya Yang terhebat lah Seluruh dunia saat ini Amazon Barang apapun ada di sini Di beli secara internasional Bisa di Indonesia juga bisa belanja ya Membayang dengan Kursi pembayaran lah Misalnya Paypal dan lain-lain Dia menjual apapun dulu Dia start dengan menjual buku ya Sekarang terlalu berkembang pesat sekali Apapun ada dijual di sini Nah Ini Orang bisa menjual barangnya Di marketplace Yang di Amazon Contoh yang lain kan tadi adalah Shopee ya Marketplace itu ada Amazon Ada Shopee Ada juga Tokopedia Sekarang kita coba lihat ya Ini Shopee teman-teman Shopee kan mungkin Atau teman-teman sudah pada tau lah Orang Ini udah umum belanja di sini Gitu ya Kita bisa beli barang apapun yang ada di sini Harganya gitu ya Jenis apapun barang Bisa dicari Ini adalah marketplace Kita bisa menjual barang kita Di Shopee Contoh aja Shopee Tidak sendirian main ya Ada saingannya Yaitu Tokopedia Ini Tokopedia Mungkin juga Tau lah Biasa belanja di Tokopedia juga kan Nah barang yang di Tokopedia Ya ini sebenarnya Ada yang Dia punya sendiri Ada juga yang memang Orang Orang jual di situ di marketplace Seperti barangnya Seperti titik tanah gitu Orangnya di jual lah Mungkin gitu Nah itu di marketplace Jadi bisa menjual produk sendiri Di marketplace Bisa juga menjual produk sendiri Di mana Di situs lelang Teman-teman Situs lelang itu kayak apa Ini contohnya adalah eBay ya Kita lihat kan bagaimana bentuk Besar eBay Nah ini eBay ini adalah Toko online Untuk Lelang Teman-teman Toko online lelang Atau marketplace lelang Awalnya demikian Dia tuh marketplace lelang Sampai sekarang pun Dia jagoan di marketplace lelang Nah tetapi Sekarang dia agak mengembangkan Marketnya Melebarkan sayapnya Bukan cuma Jualan lelang Dia disini Dia juga jual barang-barang Yang bisa dibeli Langsung gitu Gak pakai lelang gitu Ada tombol buy now Begitu Jadi Misalkan kita mau beli kamera ini Harga 17 juta nih Tapi ada buy now Kita gak perlu berlelang Ini kita ketik buy now Harganya 17 juta nih Ada diskon dia Kita bisa langsung kamera ini beli Tanpa lelang Kalau mau lelang ya Ada caranya ya Kita masuk di app to chart Kemudian kita melakukan Proses leading gitu eBay termasuk hebat di bidangnya Yaitu di bidang Marketplace yang Lelang Ada juga marketplace Bentuk Lain Selain eBay Jadi gak cuma eBay Main sendiri disitu Lelang teman-teman Ada yang namanya Klipa Di klipa.com ini Ini yang dijual unik teman-teman Bukan barang Tapi dia menjual domain Jadi domain itu Ada yang beli Kemudian di online-kan Kemudian dia jual teman-teman Nah disini juga Bentuknya adalah lelang Ini bits nih Sudah 4 bits nih Contohnya ya Wordcage now.com Ini tentang website yang berkaitan dengan Gambar Burung-burung gitu ya Nah ini dijual Dengan dilelang Sudah 4 orang yang bid Harganya 8.500 dolar Jadi yang dijual itu Website teman-teman Nah ini ring to perfection Ada 175.000 dolar Yang dia minta gitu teman-teman Sudah dimonetize Bentuknya adalah Toco online gitu teman-teman Jadi Ini contohnya Sofitage Ini sudah 3 orang bidding Harga yang diharapkan itu 60.000 Jadi yang dijual itu teman-teman Website teman-teman Website Ataupun domain Dibeli Kemudian dijual ulang gitu Kalau mau bisnis ini Juga bisa teman-teman Jadi gak mesti bisnis itu di Shopee Gak mesti di Tokopedia Gak mesti di Amazon Tapi kita bisa juga di Klipa Jadi teman-teman beli Beli domainnya Teman-teman Jual domain itu Atau beli domain itu Kemudian dibikinkan website-nya Baru dijual gitu teman-teman Ada 2 pilihan Jual begitu saja Domain juga bisa Atau domain itu di online-kan Kemudian diisi konten Juga bisa teman-teman Tentunya kalau diisi konten Dibeli sebuah Produk baru Eh apa itu Domain yang Ada isinya Domain baru yang ada isinya Tentu saja itu harganya Lebih mahal daripada Domain yang hanya Domain kosong gitu Contohnya ya ini Tadi Tentu perfection ini Yang diminta bukan harga murah Ini 175 ribu US dollar Mungkin disitu orang Bisa jual perhiasan gitu ya Tentu perfection.com Gitu teman-teman Ini sebuah bisnis besar juga Klipa.com Nah gitu teman-teman Itu adalah Sistus nelang ya Kita bisa biji Kita bisa nelang Jadi Untuk mendapatkan sumber penghasilan Kita bisa jual produk sendiri Teman-teman Caranya bikin mereka sendiri Atau kita masukkan ke marketplace Atau kita masukkan ke situs nelang Nah Itu cara pertama Yaitu menjual produk sendiri Supaya gak kecil Yang kedua Bagaimana kalau kita menjualkan produk orang lain Ini ada jargon-jargon Atau istilah-istilah yang mungkin Membingungkan Tapi Diterima aja dulu Kita skip aja dulu Apa itu maksudnya Sebab Nanti kita bisa tunjukkan Di website-nya Menjualkan produk orang lain Ini kita gak punya produk Teman-teman Tapi kita jualkan produk orang lain Yang ada di internet Kita jualkan Jadi kalau kita gak punya produk Gimana Jangan khawatir Kita tetap bisa Bisa kaya di internet Kita tetap bisa menghasilkan uang Banyak di internet Teman-teman Caranya kita jualkan produk orang lain Jangan kecil hati Kalau gak punya produk sendiri Nah Apa yang kita bisa lakukan Yang pertama adalah Pay per sale Atau PPS Bagaimana website PPS itu Ada dua Yang dicontohkan dalam hal ini Di sini saya Sebenarnya banyak sekali Tapi dua saya contohkan Di sini yaitu Amazon Affiliate Dan Clickbank Yang pertama kita lihat Amazon Affiliate Seperti apa dia itu Ini dia teman-teman Kalau kita udah daftar Di Amazon Dan kita jadi Affiliatenya Ini website nya Affiliate Program Amazon.com Kalau mau cari Ya di Google Teman-teman Di Google Amazon Affiliate Ketikku Akan muncul dia Ini dia Affiliate Amazon.com Associated Central Ya masuk Ya daftar di sini Teman-teman Masukkan dulu User ID nya Kemudian daftar lah Seperti biasanya Masukkan email Nanti email Di notifikasinya Kita confirm gitu ya Jadinya Kita udah anggota Dari dia Anggota Amazon Association Yang paling kiri ini Baca Amazon Association Seperti apa Di dalamnya Ini Ada grafik-grafik Kayak gini Teman-teman Nah Memang saya Mendaftar di Amazon Affiliate Teman-teman Tetapi saya Dalam perjalanan Tidak aktif lagi Dan sama sekali Tidak pernah Apa ya Menjual Apapun Di Di Amazon Affiliate ini Karena Tidak konser saya Begitu Fashionnya adalah Saya menjual produk sendiri Bukan menjualkan Produk Affiliate Amazon Gitu teman-teman Tapi Produk Affiliate Amazon Juga bisa menghasilkan Banyak uang Karena saya fokus Pada toko online saya Maka saya tidak tergarap Ini Tetapi Teman-teman Kalau mau Fokus di Amazon Menjualkan produk Orang di Amazon Akan menghasilkan Banyak keuntungan Caranya ya Teman-teman Bikin website Gitu ya Misalnya Kita punya website Yang berkaitan dengan Perhiasan Gitu ya Kita cari teman-teman Apa produk Yang bisa kita Kita jual Menjual ke produk orang Contohnya Disini ya Kita bisa cari Ini Kita bisa cari Dimana Produk yang bisa kita jual Contohnya Kita mau cari Barang yang bertentak Dengan ring Goring Misalnya Cincin emas Kita mau Jualkan produk orang Kita tidak punya cincin Kita mau jual Produk orang Ini Ini kan ada Ini cincin emas Ini semuanya Ini contohnya Ini ya Ada 11 dolar Cincinnya ini 24 dolar Dengan batu Contohnya Kita mau jual cincin Yang ini Misalnya Cincin simpon Yang ini Yang paling atas Ini Kalau mau Kita menjualkannya Kita ambil linknya Disini Kita get link Kita ambil get link Ini kita dapat Ini kita pasang Di website kita Ini teman-teman Ini dia Yang berhasil Ini kita copy Kita pastikan Di website kita Nanti akan muncul Seperti ini Dari Amazon Jadi itu teman-teman Kalau ada yang Klik Dan ini orang Beli dari datangnya Dari website kita Kita dapat komisi Besarnya komisi Macam-macam Teman-teman Untuk di Amazon Beda barang Beda-beda Persentasenya Nanti teman-teman Cari sendirilah Bagaimana Untuk jadi Apa itu Amazon Bagaimana Lepatkan uang Proses Apiliasi Di Amazon Nah Untuk Menjualkan produk Orang Tidak mesti di Amazon Saja teman-teman Banyak Tempat lain Untuk kita Bisa menjualkan Ketika ada Apiliat Di Google Misalnya Kita kecek Apiliat program Apiliat program Ada di mana Misalnya Tidak cuma Di Amazon Ada Adpolis.com Ada Ini Ada Ini Macam-macam Ada Hubspot Ada Adventive Macam-macam Macam-macam Tinggal dicari Polim.com Obden.com Forex Mosen Banyak-banyak Banyak sekali E-commerce.com Nah Cari disini Piliat program Di Google ini Nah Selain di Amazon Tadi Yang paling terkenal Sain Amazon Associate Adalah Clickbank Clickbank Teman-teman Clickbank Clickbank ini Menjualkan produk Yang Memisi produk Bukan fisik Produk software Ataupun E-book Kita datang dulu Di Clickbank Nanti Kalau kita sudah Member akan masuk Ke Clickbank Nanti Banyak produk Produk Yang berkaitan Dengan Apa tadi Saya bilang itu Itu ya Produk Untuk digital Seperti E-books Begitu Begitu Gitu Banyak sekali Yang bisa kita promosikan Produk Jenisnya Berapa Produk Non-fisik Gitu Itu Clickbank Banyak orang Kayak di Clickbank Teman-teman Banyak Banyak orang Sukses di Clickbank Yang jelas Clickbank Ini adalah Program Affiliate Atau Menjualkan Produk Orang Lain Gitu Yaitu Paper Sale Paper Sale Maksudnya Apa Kita Akan Dapatkan Akan Dibayar Apabila Laku Paper Sale Akan Dibayar Per Penjualan Gitu Nah Kalau Misalkan Kita Menjualkan Di Amazon Cincin Tadi Ini Ada yang Klik Ada yang Laku Kalau Laku Baru Kita Dapat Uang Teman-teman Kalau Enggak Laku Enggak Dapat Uang Itu Namanya Program Amazon Akan Dibayar Setelah Laku Artinya Paper Sale Akan Dibayar Setelah Perjadinya Kejualan Selain Paper Sale Ada Sistem Lain Namanya Paper Click Atau PPC Apa Program Yang Ada Di Paper Click Yaitu Google Xen Mungkin Teman-teman Pada Dengar Di Google Pasang Pasang Ikan Google Lalu Kita Jadi Team Xen Yang Google Kita Jadi Member Google Xen Kemudian Kita Pasang Link Yang Ada Diberikan oleh Google Xen Itu Di Website Kita Contohnya Tadi Misalnya Burahim.com Itu Itu Ini kan Website Pribadi Saya Disini Kan Ada Artikel Artikel Yang Saya Tulis Itu Bisa Dipasang Ikan Teman-teman Misalnya Disini Tulisan-tulisan Di Blog Di Sini Carinya Di Image Jokin Di Di Jokin Di 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 Ini Saya Menjual Menjual Banyak Sekali Menulis 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 Banyak Sekali Artikel Yang Berkaitan Dengan Menciara Artikel Artikel Ini Kita Bisa Pasang Icon Bisa Bisa Pasang Artikel Artikel Ini Banyak Bikin Tutorial Kebawah Contohnya Saya Menbuat Artikel Artikel Di Dalam Di Dalam Webseo Saya Yang Isinya Itu Tentang Cerita Tentang Periasan Contohnya Ini Mutiara Ritam Bisa Dibandingkan Mutiara Lombok Mana Yang Lebih Langka Ini Ada Sebuah Artikel Dan Kita Pasang Iklan Google Disini Namanya Itu Google AdSense Google AdSense Itu Maksudnya Adalah Kalau Saya Masang Iklannya Disini Tentang Mutiara Ada Iklan Disini Kemudian Diklik Orang Kita Baru Akan Dapat Uang Kalau Iklan Di website Kita Itu Yang Datang Dari Yang Sudah Kerjasama Google Tadi Atau Disebut Juga Dengan Google Asset Itu Kalau Diklik Orang Kita Baru Dapat Uang Kalau Dia Hanya Lihat Tidak Klik Tidak Dapat Uang Kita Itu Namanya Pay per pick Ada Lagi Pay per Lead Pay per Lead Ini Kita Akan Dibayar Per Satu Customer Yang Diambil Datanya Oleh Mereka Ini Kita Bisa Lihat Contohnya Di Max Bounty Ini Biasanya Orang Yang Join Di Max Bounty Adalah Perusahaan Yang Membutuhkan Data Jadi Nanti Kita Pasang Link Yang Ada Di Max Bounty Apabila Ada Orang Yang Mengklik Itu Akan Masuk Kepada Form Pengisian Teman Teman Isilah Nama Sama Email Namanya Itu Nama Sama Email Apabila Orang Mengisi Nama Dan Email Itu Dienter Sudah Satu Data Itu Kita Akan Dibayar Per Lead Namanya Itu Sama Prosesnya Kita Dapat Di Max Bounty Kita Dapat Link Isinya Itu Form Kita Bisa Pasang Di Website Kita Disini Orang Kalau Misukkan Email Dan Nama Dia Kemudian Dia Enter Itu Akan Dapat Itulah Namanya A Per Lead Akan Dibayar Oleh Max Bounty Per Lead Yang Didapatkan Dari Orang Membaca Atau Mengisi Form Yang Ada Di Baca Kita Itu Oke Ya Itu Tadi Yang Nomor Dua Yaitu Menjualkan Produk Orang Lain Selain Itu Kalau Kita Memang Pinter Untuk Bikin Aplikasi Ataupun Kalau Kita Memang Sebagai Perusahaan Besar Memang Siap Untuk Masuk Aplikasi Untuk Mendapatkan Sumber Penghasilan Atau Source Of Inclam Selain Menjual Produk Sendiri Atau Menjual Produk Orang Lain Kita Membuat Aplikasi Teman Teman Contoh Aplikasi Itu Apa Udah Banyak Teman Teman Mungkin Tau Gojek Trafaloka Booking Hotel Booking Dotcom Dan Lain Lain Ini Sebuah Aplikasi Yang Dibuat Oleh Perusahaan Dalam Kalau Memang Dapat Uang Kita Juga Bisa Bikin Aplikasi Misalnya Aplikasi Kan Tidak Terbatas Kepada Penggunaan Seperti Itu Aplikasi Juga Bisa Bikin Game Teman Teman Misalnya Game Itu Bisa Bisa Game Dan Lain 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 Seperti Aplikasi Teman Teman Tidak Cuma Cuma Ataupun Misalkan Yang Orang Berkaitan Dengan Agama Misalnya Aplikasi Untuk Membaca Al-Quran Aplikasi Doa Doa Aplikasi Untuk Zikir Bisa Teman Teman Itu Bisa Maksudkan Banyak Uang Sebab Banyak Orang Bisa Pasang Iklan Di Aplikasi Kita Buat Itu Banyak Aplikasi Aplikasi Sederhana Yang Dibuat Oleh Orang Yang Seperti Yang Misalnya Menghitung Langkah Langkah Kaki Kita Berjalan Bisa Itu Ataupun Mengukur Mengukur Banyaknya Pushup Yang Kita Lakukan Waktu Olahraga Nah Itu Bisa Kita Bikin Aplikasinya Kalau Memang Pinter Atau Kalau Kita Tidak Bisa Buat Kita Suruh Orang Untuk Bikin Aplikasi Itu Kemudian Kita Online Di Android Ataupun Di iOS Ada Tokenya Di Playstore Atau iOS Shop Di Apple Shop Tapi Kalau Nggak Bisa Bikin Aplikasi Jangan Sedih Sebab Ini Perusahaan Berusahaan Siap Dana Contohnya Kita Tau Bagaimana Gojek Ceritanya Sudah Hebat Ada Macem-macem Jadi GoFood Ataupun Ada Deposit Uang Ada Top Up Di Akun Gojek Ini Kalau Sendirilah Apa Di Kegiatan Ada GoRide Ada GoCard GoBlooper GoSend Ada GoFood Ini Semua Aplikasi Teman-teman Pembayaran Ada GoPay Semacam Ini Aplikasi Yang Dibuat Oleh Gojek Untuk Menghasilkan Uang Untuk Perusahaan Gojek Kan Gitu Jadi Sumber Penghasilan Buat Ya Nah Gitu Selain Itu Selain Ini Sudah Dengar Bagaimana Trafaloka Bisa Beli Ticket Di Ticket Banyak Ticket .com Atau Hotel.com Banyak Sekali Contohnya Trafaloka Menjual Ticket Pesawan Menjual Travel Tour Menjual Pake Pake Penergangan Dan Hotel Makan Ticket Train Kapal Kereta Api Bus Banyak Terjemput Di Air Pantai Mobil Terutamanya Dia juga Menjual Kamar Sekarang Kombinasi Antara Ticket Pesawan Ataupun Beli Kamar Sendiri Trafaloka Biasa Sendiri Secara Pribadi Kalau Beli Hotel Kalau Traveling Misalnya Pergi Ke Jakarta Surabaya Bandung Biasanya Saya Beli Kamar Hotel Tuh Tidak Datang Ke Hotel Saya Beli Trafaloka Karena Sudah Instal Trafaloka Di Handphone Saya Kemudian Kadang Saya Sekalian Beli Ticket Di Trafaloka Tentunya Ini Bukan Promosi Untuk Trafaloka Sebab Pemain Cip Juga Banyak Supaya Adil Mungkin Kita Bukin Ticket Dotcom Ticket Dotcom Cuma Bisa Bilih Ticket Dotcom Mau Kemana Kita Bisa Beli Apapun Disini Banyak Pemain Atau Booking Dotcom Selain Booting Dotcom Kan Ada Juga Yang Di Internasional Itu Bukin Dotcom Bisa Booking Kamar Biket Pesawat Dan Lain Lain Kalau Internasional Agoda Dotcom Agoda Dotcom Internasional Tengah Dulu Dulu Saya Pernah Beli Di Agoda Ini Hotel Luar Negeri Pun Tersedia Untuk Beli Hotel Sinapura Ini Bikin Aplikasi Teman Tentu Aja Ini Sebuah Penghasilan Untuk Perusahaan Tersebut Kan Gitu Teman Teman Kita Adalah Usernya Kalau Pinter Bikin Aplikasi Kalau Tidak Bikin Aplikasi Jangan Sedih Kita Bisa Menjualkan Produk Orang Lain Di Amazon Clickbank Google Ad Max Bounty Paper Sale Bayar Kalau Perjualan Ataupun Paper Click Google Pasang Di Website Kita Atau Paper Lead Max Bounty Contohnya Gitu Kalau Misalkan Tidak Menjualkan Produk Atau Juga Mau Menjualkan Produk Ain Dan Mau Jual Produk Sendiri Ya Bikin Website Sendiri Teman Teman Bisa Juga Jual Di Marketplace Nah Teman Teman Akhirnya Lihat Pertah Sumber Penghasilannya Itu Source Income Sebetulnya Sangat Luas Sangat Luas Teman Teman Sangat Luas Dan Bisa Membuat Orang Kaya Bisa Juga Membuat Kita Kaya Juga Teman Teman Contohnya Saya Sendiri Yang Saya Lakukan Membuat Website Sendiri Dan Menjual Produk Sendiri Itu Menghasilkan Uang Untuk Hidupan Pribadi Saya Kan Gitu Uang Yang Alhamdulillah Cukup Banyak Teman Teman Artinya Memang Internet Terbukti Menghasilkan Uang Bukan Cuma Omong Kosom Saya Sendiri Mengalami Itu Dalam Hidup Saya Memang Internet Ini Adalah Sumber Penghasilan Untuk Saya Mencurahkan Rezeki Melalui Internet Ini Gitu Kalau Menanggirkan Untuk Dapat Uang Dari Kedua Saya Ini Dari Internet Sebagai Sos Income Aku Adalah Bukan Gaji Teman Teman Tetapi Hasil Dari Menjual Produk Sendiri Di Website Sendiri Yaitu Misalkan Bukan Beran Gitu Teman 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 Yaitulah Mudah Sajalah Sekarang Jaman Sekarang Bisa Masuk Ke Market Place Bisa Juga Membiarkan Buat Website Sendiri Ataupun Bahkan Nanti Di Social Media Menjual Produk Sendiri Juga Sebetulnya Bisa Di Social Media Tetapi Kita Masukkan Social Media Ini Sebagai Sebuah Tempat Untuk Mendatakan Traffic Teman Teman Apa Itu Kita Masuk Ke Nomor Dua Traffic Generation Sebelangi Yang nomor Satu Itu Sumber Penghasilan Atau Source Income Sedangkan Yang kedua Adalah Traffic Generation Atau Cara Promosi Ingat Kalau Kita Ada Sumber Penghasilan Contohnya Adalah Kita Sudah Punya Toko Online Misalnya Mijokim.com Ini Kita Tidak Bisa Begitu Saja Tinggalkan Begitu Sudah Ada Mijokim.com Atau Abdurahim.com Toko Online Menjual Semu Tiara Tapi Kita Tidak Membuat Sesuatu Yang Berkaitan Untuk Mendatangkan Pengunjung Untuk Mendatangkan Traffic Itu Bisa Dibilang Sama Juga Boong Teman-teman Hanya Ada Sumber Penghasilan Atau Source Income Tapi Tidak Ada Cara Promosinya Tidak Dipromosikan Tidak Diangkat Toko Online Tidak Dipromosikan Tidak Toko Online Tidak Dipromosikan Company Profil Tidak Dipromosikan Ebay Tidak Dipromosikan Shopee Ataupun Clickbanknya Jadi Tidak 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 Menghasilkan Jadi Memang Perlu Dipromosikan Ini Wajib Untuk Dikawinkan Tidak Bisa Cuma Satu Sisi Dia Harus Dua Sisi Yang Balance Yaitu Sumber Penghasilan Dan Traffic Generation Nah Bagaimana Kita Cara Promosi After Traffic Generation Yaitu Dalam Hal ini Ada Dua Teman-teman Untuk Menghasilkan Cara Promosi Yaitu Cara Promosi Gratis Dan Cara Promosi Berbayar Cara Promosi Gratis Apa Aja Sebentar Kita Akan Bahas Dan Cara Promosi Berbayar Apa Aja Yang Paling Enak Berhasil Sukses Dengan Cara Promosi Yang Gratis Bagaimana Cara Promosi Yang Gratis Ada Tiga Cara Untuk Kita Dalam Hal Interim Marketing Merupakan Traffic Generation Atau Cara Promosi Gratis Yang Pertama Search Engine Optimization Atau SEO SEO Ini Apa Teman SEO Ini Adalah Sebuah Aktivitas Atau Kegiatan Untuk Mengoptimalkan Atau Optimisasi Dari Search Engine Atau Mesin Pencari Jadi Mesin Pencarian Itu Kita Optimalkan Bagaimana Caranya Supaya Website Kita Itu Muncul Dalam Pencarian Ordani Contoh Misalkan Google Logo ID Google Logo Dan ID Kita Cari Tentang Harga Mutiara Contoh Ya Harga Mutiara Kita Lihat Harga Mutiara Ini Website Harga Mutiara Erot Astri Program Ini Website Yang Sudah Di SEO Di Website Harga Mutiara Erot Program Ini Saya Menulis Sebuah Artikel Blogs Yang Berkaitan Dengan Informasi Tentang Harga Mutiara Bagaimana Cara Menentukan Harga Mutiara Saya Tulis Sesuatu Disini Yang Kaitan Dengan Informasi Harga Mutiara Ada Harga Mutiara Juga Ini Harganya Sekian Itu Harganya Sekian Nah Ini Bagaimana Bisa Muncul Di Pencarian Itu Tadi Saya Tunjukkan Yaitu Dengan Cara SEO Yaitu Optimal Optimisasi Mesin Pencari Search Engine Optimization Supaya Bagaimana Pada Saat Orang Menge-click Atau Meng-enter Query Atau Kata Kunci Seperti Ini Harga Mutiara Yang Muncul Kita Di Ranking Atas Ini Top Ranking Paling Tidak Sepuluh Besar Supaya Masuk Alhaman Pertama Nah Itu Cara Berbayar Eh Maksud Saya Cara Gratis Untuk Cara Promosi Search Engine Optimization Nah Dalam Hal Ini Saya Adalah Pelaku Dan Praktisi SEO Teman Teman Yang Saya Lakukan Itu Adalah Melakukan Traffic Generation Secara Gratis Dengan Cara SEO Jadi Saya Ulangi Yang Saya Lakukan Adalah Bukan Membuat Aplikasi Bukan Menjualkan Produk Orang Lain Tidak Di Situs Selang Tidak Di Marketplace Tapi Saya Membuat Di Website Sendiri Yaitu Toko Online Dan Kompon Profil Saya Yang Saya S Gitu Teman Teman Dalam Hal Ini Adalah Traffic Generation Yang Kratis Saya Selain SEO Saya Melakukan Kegiatan Social Media Marketing Teman Teman Tidak Bisa Begitu Tentang SEO Teman Teman Belajar Banyak Sekali Cara Belajar SEO Di Internet Bisa Bisa Ketik Di Google Tutorial SEO Misalnya Tutorial Optimisasi Pencarian Belajar Tutorial SEO Mudah Misalnya Tutorial SEO Dasar Misalnya Ketik Di Google Selain SEO Kita Harus Lakukan Social Media Marketing Social Media Marketing Di Mana Kita Lakukan Banyak Sekarang Pasti Sudah Sangat Familiar Facebook Instagram Youtube Twitter Kalau Mulai Satu Satu Teman Teman Amat Disali Ini Facebook Seperti Ini Facebook Saya Teman Teman Jadi Selain Cara SEO Tadi Saya Bikin Facebook Disini Kalau Kita Mau Promosikan Saya Promosikan Di Facebook Saya Misalnya Kita Promosikan Website Kita Misalnya Info Teman Ini Muncullah Sebuah Posting Yang Berkaitan Dengan Informasi Harga Mudah Murah Ini Bentuk Promosi Juga Teman Teman Yaitu Berpromosi Di Wall Kitas Pribadi Di Facebook Contohnya Ini Sudah Muncul Kan Klik Contohnya Teman 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 Tau Kan Social Media Selain Facebook Ada Instagram Contohnya Instagram Saya Disini Saya Meng Branding Sebagai Praktisi Toko Online Saya Mengerti Caranya Gimana Toko Online Kamu Bisa Menjadi Laris Dan Saya Ajari Cara Caranya Teman Teman Satunya Ini Saya Sedang Menerangkan Bagaimana Intermarketing Internet Marketing Main Net Saya Sukses Di Toko Online Bagaimana Bisa Sukses Juga Jadi Instagram Adalah Saya Juga Berpromosi Tentang Website Saya Ini Saya Punya Youtube Namanya Ini Ide Dan Cara Bisa Dilihat Ini Bisa Lari Kesini Ini Adalah Sebuah Promosi Yang Berkaitan Dengan Gratis Tidak Berbayar Gratis Kita Promosi Youtube Untuk Masuk Kedalam Website Kita Ini Juga Social Media Instagram Tadi Instagram Kemudian Kaitannya Menuju Ke Website Kita Inginkan Ini Bisa Diganti Bisa Juga Ini Misalnya Websitenya Adalah Plain.com Atau Missyokin.com Isilah Konten Isilah Konten Yang berkaitan Dengan Produk Seperti itu Setelah Kita Bahas Instagram Berikutnya Kita Bahas Youtube Itu Contoh Contoh Social Media Yang Dalam Ini Channel Kita Bikin Misalnya Disini Saya Bikin Channel Abrahim Ini Saya Bikin Sebuah Channel Namanya Ide Cara Dalam Ini Mengungkapkan Ide Dan Cara Cara Gitu Ide Apa Saya Supaya Sukses Gitu Teman Cara Cara Supaya Sukses Isinya Banyak Yang Saya Buat Disini Kaitan Dengan Internal Cara Menghasilkan Uang Ini Ada Playlist Saya Bikin Cara Menghasilkan Uang Cara Mendapatkan Uang Di internet Tanpa Modal Cara Mendapatkan Uang Youtube Tanpa Rekaman Video Cara Dapat Uang Channel Youtube Tanpa Bikin Video Ini Banyak Sekali Isi Tutorial Saya Disini Intinya Ini Cara Menghasilkan Uang Di Internet Teman Tentu Aja Kalau Nonton Ilmu Paling Tidak Pengalaman Yang Saya Bagi Mungkin Teman Teman Bisa Mengambil Pelajaran Yang Menarik Dari Apa Yang Saya Kerjakan Saya Bikin Tutorial Jadi Pesan Saya Boleh Kuncing Subscribe Youtube Youtube Twitter TikTok Twitter 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 Bisa Bikin Sendiri Seperti Instagram Itu Social Media Marketing Yang Kita Lakukan Traffic Generation Secara Gratis Untuk Mempromosi Dengan Cara Gratis Cara Ketiga Dengan Email Marketing Caranya Kita Kumpulkan Email Email Orang Untuk Kita Promosikan Produk Kita Gimana Cara Kita Bisa Mengumpulkan Email Marketing Kalau Teman Melihat Di sebelah Kanan Ini Tadi Adalah Ada Tentang Situs Max Bounty Ini Contohnya Tadi kan Ada Orang Pasang Iklan Di Max Bounty Supaya Dia Dapat Email Nah Email Itu Adalah Berfungsi Nanti Untuk Promosi Disini Teman Teman Nah Disini Email Marketing Disini Kita Pasang Kita Suruh Max Bounty Untuk Memberikan Kepada Orang Orang Uang Untuk Memasangkan Link Link Yang Isinya Adalah Untuk Orang Mengisi Email Untuk Kita Bisa Kumpulkan Nah Dari Max Bounty Itu Kita Akan Dapat Data Email Orang Yang Berkaitan Atau Yang Tertarik Kepada Produk Kita Disitu Kita Bisa Berikan Email Marketing Ini Gratis Karena Email Marketing Sebetulnya Kita Tidak Mesti Bayar Remax Bounty Banyak Cara Untuk Email Marketing Gratis Kalau Max Bounty Kan Bayar Tadi Bisa Dituliskan Di bawah Nanti Kalau Yang Gratis Adalah Kita Bikin Website Sendiri Contohnya Kita Bikin Blog Yang Kaitan Dengan Perhiasan Seperti Ini Nanti Kita Bisa Bikin Kumpulkan Konten Dan Tuliskan Kumpulkan Email Orang Misalnya Ini Tentang Bountyara Misalnya Kita Misalnya Kita Kumpulkan Email Kita Kasih Banner Misalnya Tulisannya Apakah Anda Ingin Mendapatkan Contoh Sample Gelang Bountyara Air Tawar Jika Masukkan Email Anda Di bawah Ini Agar Kami Bisa Mengirimkan Alaman Anda Agar Kami Bisa Kontakt Anda Untuk Minta Alaman Anda Misalnya Begitu Kalau Mereka Tertarik Untuk Mendapatkan Gelang Itu Mereka Akan Masukkan Email Mereka Secara Natural Tidak Dipaksa Bisa Juga Bentuk Hadiah Itu Adalah E-book Misalnya Kita Adalah Website Tentang Diet Kan Banyak Orang Mau Diet Supaya Bisa Kurus Supaya Bisa Sehat Kan Begitu Di dalam Website Diet Itu Kita Kasih Sebuah Penawaran Apakah Anda Ingin Sebuah E-book Yang Bisa Menurunkan Berat Bandar Anda Sebanyak Sekian Kilogram Dalam Posisi Satu Bulan Misalnya Jika Anda Bertarik Untuk Berat E-book Ini Gratis Isi Nama Dan Email Anda Itu Teman-teman Email itu akan Terkumpul Disitulah Manfaatnya Email Yang Dikumpulkan Dengan Cara Mungkin Tadi Kita Memberikan Hadiah Hadiah Tidak Mesti Berupa Barang Kita Bikin E-book Tidak Tidak Mahal Bisa Dari Sendiri Kita Bikin PDF Kita Bikin Sebuah E-book Supaya Jadi Tip Diet Nah Kumpulkan Email Marketing Orang-orang Yang Setuju Untuk Dapatkan E-book E-book Yang Berkaitan Diet Itu Nah Kemudian Hari Email Yang Dapat Kumpul Itu Kita Email Dan Itu Berartis Untuk Menawarkan Produk Yang Kita Punya Misalnya Dalam hal Ini Mungkin Kinceng Mas Kalau Saya Apapun Kalau Orang Yang Berkaitan Dengan Diet Mungkin Suplemen Diet Atau Susu Kesehatan Supaya Bisa Diet Sehat Atau Berkaitan Dia Menjual Matras Untuk Fitness Ataupun Baju Senang Untuk Fitness Ataupun Dia Menjual Barber Ataupun Berkaitan Dengan Skipping Atau Kesehatan Banyak Produk Yang Dia Jual Dengan Cara Email Marketing Ini Adalah Dengan Cara Gratis Tapi Tentu Aja Ada Cara Yang Paling Cepat Yaitu Berbayar Cara Berbayar Lebih Cepat Daripada Cara Gratisan Teman Teman Kalau Berbayar Sangat Cepat Teman Teman Kita Bisa Langsung Pasang Iklan Iklan Itu Bisa Dipasang Di Tempat Tempat Dalam Era Ini Teman Teman Internet Marketing Untuk Cara Promosi Yang Berbayar Di Sini Ada PPC Atau PPCH PPCH Ini Artinya Pay Per Click Ads Jadi Sebuah Iklan Yang Kita Pasang Baik itu Di Google Ataupun Di Website Orang Yang Kalau Iklan Itu Diklik Baru Kita Bayar Kita Kita Daftar Dulu Kalau Mau Jadi Google Adword Sudah Sangat Terkenal Google Adword Misalnya Kita Cari Google Adword Pasang Iklan Di Google Pasang Iklan Di Google Di Di Anda Kalau Pasang Google Ini Ads Google Situs Kembali Anda Dengan Google Ads Jadi Kita Kita Daftar Dulu Supaya Kita Punya Akun Untuk Google Ads Nah Kemudian Kita Ini Ada Promo Siapa Yang Mau Dapat Promo 450 Masukkan Email Di Sini Kita Akan Bisa Pasang Iklan Di Google Ads Bonus 450 Kita Bisa Masang Iklan Di Sana Contohnya Ini Kedai Kopi Di Kedai Kopi Di Antara Ke Rumah Iklannya Example Business.com Ini Iklan Orang Klik Baru Orang Akan Dapatkan Baru Kita Dicas Sama Google Oke Teman-teman Kalau Dia Muncul Enggak Diklik Ya Enggak Kita Harus Bayar Tapi Kalau Orang Muncul Tertai Kopi Yang Diantar Ke rumah Ya Klik Kita Bayar Itu Namanya Tadi Iklan Pay Per Click Ads Atau PPC Ads Bisa Dipasang Di Google AdWord Atau Pasang Iklan Di Website Bisa Kita Pasang Di Website Orang Lain Misalnya Detik Dotcom Detik Dotcom Misalnya Detik Dotcom Di Atas Banner Bisa Muncul Ini Kalau Kita Bayar Detik Kita Munculkan Banner Disini Orang Lihat Bannernya Kalau Orang Klik Misalnya Kulisannya Tadi Misalnya Hadiah Belang Mutiara Di Akter Ke rumah Kalau Orang Tertai Orang Klik Klik Dia Akan Masuk Kepada Website Tadi Yang Kita Bikin Isinya Isi Email Itu Iklan Berbayar Setelah Diklik Baru Kita Bayar Ke Detik Gak Cuma Di Detik Ada Di Republika Macem-macem Tempat Untuk Masang Contoh Republika Disini Kan Bisa Juga Muncul Iklan Ini Bikin Iklan Di Kanan Ini Kadang-kala Ada Iklan Ini Kan Tentang Berita Misalnya Tentang Berita Mesi Contohnya Waraga Ada yang Tertarik Untuk Lihat Berita Lionel Mesi Disitu Mungkin Bisa jual Baju kaos Waraga Misalnya Baju kaos Barcelona Atau Bahkan Jual Baju kaos Kaus Matri Juga Bisa Diberita Lionel Mesi Macem-macem Nah Ini Contohnya Banyak hal Disini Bisa Dipasang Iklan Disini Contoh Di Republika Kalau Diklik Baru Kita Bayar Nah Gitu Teman-teman Itu Namanya Membayar Google Ataupun Iklan Di website Orang Supaya Masuk Kedalam Website Kita Yaitu Yang disini Sorsok Income Jadi kita Pasang Iklan Di Generation Untuk Masuk Kedalam Yang kanan Ini Yaitu Sumber Penghasilan Kita Baik Itu Sendiri Atau Produk 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 Nah Setelah Paper Perklik Ads Berikutnya Adalah Mobile Apertising Kita Bisa Memasang Iklan Promosi Berbayar Di Mobile Apertising Misalnya Pasang Iklan Di App Misalnya Kita Pasang Iklan Di Apps Itu Tadi Ada Apps TheTik.com Kan Mereka Selain Di Laptop Seperti Ini Dia Punya Aplikasi TheTik.com Kita Bisa Pasang Iklan Di Sana Teman Teman Pada Saat Kita Pasang Iklan Di Sana Kalau Diklik Iklannya Akan Masuk Ke Website Kita Kan Gitu Namanya Landing Page Yang Sebelah Kanan Ini Landing Page Disitu Kita Bayar Tuh Kepada Aplikasi TheTik.com Tadi Jadi Bisa Pasang Iklan Berbayar Di Apps Kita Juga Bisa Pasang Iklan Di Marketplace Contoh Kita Jualan Di Shopee Atau Kita Jualan Di Amazon Dalam Hal ini Kita Menjual Produk Sendiri Atau Produk Orang Lain Misalnya Kita Menjual Produk Sendiri Di Shopee Jual Gelang Kita Bisa Pasang Iklan Di Shopee Atau Kita Bisa Pasang Iklan Kita Di Amazon Ada Fasilitas Shopee Iklan Shopee Ads Atau Amazon Ads Di dalam Aplikasi Itu Yang Bisa Kita Pasang Iklannya Jadi Kita Bayar Kita Bayar Lagi Ke Shopee Kita Bayar Lagi Ke Amazon Misalnya Kita Bayar Lagi Kepokopedia Supaya Pencarian Yang Terjadi Di Dalam Shopee Atau Di Dalam Amazon Atau Di Tokopedia Itu Produk Kita Adalah Yang Ranking Atas Yang Akan Dimunculkan Pertama Kali Kita Berbayar Kita Bayar Iklannya Supaya Di Dalam Amazon Itu Atau Shopee Itu Produk Kita Yang Bayar Teman Teman Tidak Gratis Ya Bisa Pasang Iklan Di Apps Bisa Pasang Iklan Di Market West Berbayar Juga Bisa Kita Kita Bisa Pasang Iklan Di Facebook Ads Bisa Pasang Iklan Di TikTok Atau Di Instagram Ads Atau Pasang Iklan Di Youtube Kan Udah Sering Sekali Kan Kalau Nonton Youtube Itu Banyak Sekali Iklan Sebelum Tayangannya Misalnya Kita Mau Nonton Di Youtube Tentang Tutorial Cara Memasak Nasi Goreng Yang Enak Nasi Goreng Ayam Misalnya Cara Memasak Nasi Goreng Ayam Biasanya Kalau Kita Mau Nonton Muncul Iklan Ada Orang Yang Masang Iklan Di Situ Teman Teman Untuk Masuk Ke Website Dia Demikian Juga Di Instagram Sama Ada Yang Masang Iklan Di Facebook Ini Ada Sendiri Ilmu Dan Pembelajarannya Tentang YouTube Ads Instagram Ads Dan Social Media Ada Ilmunya Sendiri Bagaimana Supaya Bisa Berikan Murah Iklan Itu Target Supaya Iklan Itu Diklik Itu Ada Ilmunya Tersendiri Dan Harus Belajar Untuk Bisa Sukses Kalau Tidak Mau Belajar Bagaimana Bisa Maju Memang Harus Mau Belajar Selain Pasang Iklan Di Social Media Kita Bisa Bikin App Sendiri Misalnya Tadi Kita Bisa Bikin App Yang Berkaitan Dengan Penjualan Gelang Mutiara Kita Kita Bikin Sendiri App Kita Misalnya Menjual Berkaitan Dengan Perhiasan Cincin Emas Cincin Perak Kita Bikin Sendiri Websitenya Itu Itu Juga Traffic Generation Websitenya Itu Bisa Masuk Dalam Lending Lending Kita Nanti Di Misokin Dotcom Atau Website Itu Tersendiri Misalnya Contohnya Shopee Tadi App Sendiri Kita Bikin App Sendiri Yang Berkaitan Dengan Penjualan Perhiasan Isinya Toko Atau Bukan Toko Bisa Kita Bikin Apps Untuk Promosi Website Kita Berupa Tips Tips Misalnya Kalau Ini Adalah Toko Emas Kita Bikin Tips Tips Yang Berkaitan Dengan Cara Bersihkan Emas Cara Bersihkan Perhiasan Cara Ngetes Emas Kalau 24 Karat Kayak Apa Cara Ngetes Emas Kalau 22 Karat Kayak Apa Jadi Berupa Aplikasi Tips Aplikasi Ini Adalah Generate Traffic Menuju Website Utama Teman Teman Yaitu Wimisjokim.com Yang Traffic Berjualan Toko Online Tadi Teman Teman Bikin Aplikasi Sendiri Untuk Menuju Sebagai Traffic Generation Untuk Menuju Toko Online Kita Nah Dari Hal Kedua Hal Ini Yaitu Source Of Income Dan Traffic Generation Tentu Disini Banyak Sekali Istilah Dan Bukanlah Sebuah Dunia Yang Sempit Kalau Teman Teman Lihat Source Of Income Aja Sudah Sebanyak Ini Dunianya Pasar Dan Lebar Sumber Penghasilan Terus Yang Cara Promosi Ini Dunianya Juga Lebar Luas Sekali Dan Ini Harus Dipelajari Tetapi Teman Teman Jangan Khawatir Sebab Dunia Yang Luas Ini Kita Nggak Usah Kuasai Semua Nggak Apa-apa Teman Teman Nggak Mesti Kuasai Semua Ini Untuk Menjadi Kaya Raya Di Internet Nggak Teman Satu Aja Kita Fokus Di Sebelah Kanannya Misalnya Dalam Ini Toko Online Miss Jokim Yang Kita Fokuskan Itu Satu Saja Tidak Usah Pedulikan Tentang Amazon Affiliate Tidak 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 Situs Lelang Seperti Ebay Tidak 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 Amazon Google AdSense Max Bungti Atau Pembuat Aplikasi Tidak Usah Pusing Fokus Saja Di Satu Misalnya Toko Online Kita Satu Saja Fokus Tetapi Harus Dikawinkan Dengan Yang Sebelah Kiri Ini Yaitu Traffic Generation Yaitu Cara Promosi Ini Juga Tidak Mesti Semua Kita Lakukan Teman Tidak Mesti Yang Saya Lakukan Hanya Satu Teman Tidak Paling Banyak Dua Yaitu Search Engine Optimization Sama Social Media Marketing Ini Tidak Melakukan Email Marketing Apalagi Yang Berbayar Ini Saya Tidak Melakukannya Teman Teman Hanya Lakukan SEO Dan Social Media Marketing Hanya Dengan Satu Hal Yang Saya Fokus Yaitu MissJoking.com Yang Saya Kawinkan Dengan Traffic Generation Yaitu SEO Dan Social Media Marketing Itu Sudah Menghasilkan Alhamdulillah Hasilnya Luar Biasa Dalam Perjalanan Hidup Saya Alhamdulillah Teman 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 Juga Bisa Begitu Kalau Tidak Punya Toko Online Misalnya Contohnya Mau Besar Ditaruh Kata Berjualan Berjualan Elang Sistus Elang Mau Masuk Atau Mau Masuk Tentang Amazon Affiliate Menjualkan Produk Orang Udah Bikin Websitenya Fokus Di Amazon Affiliate Jualkan Produk Amazon Kemudian Kita Harus Kawinkan Dengan Cara Promosinya Bagaimana Misalnya SEO Atau Kita Bikin Social Medianya Instagram Kita Fokus Instagram Ataupun Youtube Dan Facebook Untuk Semuanya Mengirim Ke landing Face Kita Amazon Affiliate Gitu Teman Fokus Di Satu Di Sebelah Kanan Dan Fokus Satu Atau Dua Di Sebelah Kiri Yaitu Sebelah Kanan Sumber Penghasilan Dan Cara Berpromosinya Teman Teman Akan Sukses Di Interimarketing Jadi Gitulah Teman Teman Pelajaran Kita Kali Ini Tentang Interimarketing Dalam Hal Ini Saya Coba Dia Menjadi Dua Yaitu Sumber Penghasilan Sosok Sosok Utam Sebelah Kanan Kita Harus Mengkawinkan Dengan Yang Sebelah Kiri Ini Yaitu Jadi Dia harus Dikombinasikan Teman 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 Kalau Cuma Promosi Teman Kalau Mau Promosi Ada Yang Harus Dipromosikan Yaitu Sumber Penghasilannya Yang Dalam Ini Saya Toko Online Itu Teman Teman Harus Dikombinasikan Dengan Satu Atau Dua Strategi Di sebelah Kiri Ini Bisa Juga Teman 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 Ambil Berbayar Yaitu Pasang Iklan Di Instagram Saja Tapi Fokus Atau Pasang Iklan Di Facebook Tapi Fokus Atau Pasang Iklan Di Banyak Tempat Misalnya Atau Pasang Iklan Hanya Di Google Saja Tidak Apa-apa Misalnya Kita Menjualkan Produk Orang Yaitu Amazon Kita Fokus Mengasang Iklan Di Google AdWord Atau Kalau Punya Toko Online Sendiri Misalnya Toko Sepatu Udah Fokus Di Toko Online Iklankan Di Google Atau Iklankan Fokus Di Facebook Tapi Belajar Dulu Bagaimana Cara Iklan Bisa Murah Atau Fokus Di Instagram Misalnya Kita Punya Barang Yang Lain Misalnya Kita Menjual Property Kita Bikin Website Sendiri Property Udah Kita Iklankan Dia Di Instagram Atau Di Google Nah Itu Kira-kira Teman-teman Cukup Saya pikir Untuk Penjelasan Tata Besar Dari Tata Marketing Memang Ini Sumber Dunia Yang Besar Yaitu Sumber Penghasilan Yaitu Banyak Sekali Tadi Saya Sudah Jelaskan Bisa Ditonton Ulang Sejak Awal Ulangi Lagi Kemudian Traffic Generation Juga Dunia Yang Luas Fokus Di Salah Satunya Di Sebelah Promosi Ini Kombinasikan Dengan Sumber Penghasilan Nah Itu Teman-teman Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Tentu Aja Yuk Kita Subscribe Channel Saya Ini Abraim.com Ide Dan Cara Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh